Rapunzel, Pertemuan Para Putri Pada suatu masa, tatkala dedaunan musim gugur berjatuhan, para penyihir terkuat dan terjahat berkumpul bersama, Camilla, Sina, Hela, dan Vega. Bagaimana denganku? Memangnya aku pejangan? Jangan lupa ada aku. Dan burung hantu jahat. Mereka ingin mengalahkan setiap putri baik hati di dunia ini dan memerintah dengan keji. Di hari yang indah, Rapunzel melukis buah semangka di kebun istana. Semangkanya terlihat bagus ya, Klebsi. Rasanya pasti juga enak. Klebsi masuk ke kebun dan mencicipi semangka itu. Tiba-tiba, Drado si anak naga muncul di hadapannya. Drado menakut-nakuti Klebsi dengan tatapan galak, sehingga terpeleset dan terjatuh di atas semangka. Klebsi! Tingkah canggung Klebsi membuat Rapunzel tertawa. Tetapi Drado tersenyum saja tidak. Lihat semangka besar itu. Apa yang terjadi? Salah satu semangka yang dilukis Rapunzel membesar. Semakin besar... Hingga sebesar rumah. Rapunzel, Drado, dan Klebsi tidak percaya dengan yang mereka lihat. Apa... Apa kau lihat itu? Ayo kita lihat ke dalam. Ketika Rapunzel dan Klebsi masuk, mereka melihat sebuah kamar mungil dengan dinding berhiaskan pola biji buah semangka. Dan juga sebuah buku besar berkilauan. Buku para putri? Rupanya ada putri lain selain kau Rapunzel. Sepertinya begitu. Ayo kita baca isinya. Siapapun putri yang menemukan buku ini harus membaca dengan penuh perhatian. Sehingga kau akan tahu putri yang mana tinggal di mana. Kau tidak akan tahu kapan kalian saling membutuhkan. Oh, putri... putri yang lain? Ketika keempat putri bersatu, mereka akan menyadari betapa kuatnya mereka dalam pertarungan. Dalam waktu dekat akan terjadi pertarungan antara putri-putri dan para penyihir. Siapa yang akan menang? Begitu kau selesai membaca, kau tak punya banyak waktu untuk mencari kawan-kawanmu. Temukan Cinderella terlebih dulu. Yang lain menyusul. Dan ingat sayang, hati bersih berkumpul adalah yang terbaik. Rapunzel bercerita soal buku itu pada Drado dan memintanya mencari Cinderella. Si anak naga segera terbang untuk menjalankan tugasnya. Beberapa waktu kemudian, ia tiba di satu tempat dan menemui dua tikus bernama mozzarella dan cheddar. Drado menyampaikan pesan Rapunzel bahwa para putri harus bertemu di bawah mercusuar. Mozzarella dan cheddar segera memberitahu Cinderella. Yang kemudian segera memberitahu putri yang lain. Ketika tiba di hutan ajaib, ia bertemu si bintik yang sedang memetik blackberry. Hei, bintik. Beritahu putri saju bahwa kami harus bertemu di bawah mercusuar. Bintik segera memberitahu putri saju. Ketika putri saju berangkat, ia bertemu dengan si Cama Ringo dan berkata, Hei, Ringo! Ringo! Kau harus beritahu duyung Arya. Para putri harus berkumpul di bawah mercusuar. Cama Ringo segera terbang ke istana pantai untuk memberitahu Arya. Namun Arya sedang tidak berada di istana. Ringo berdiri di dermaga dan mulai bersiul. Dolphy yang mendengar siulan Ringo muncul dari tengah gelombang. Ringo memohon agar Dolphy langsung menemui Arya dan mengabarkan pesan putri saju. Dolphy langsung berenang menuju kerajaan bawah laut dan mengabarkan apa yang didengarnya pada Arya. Segera setelah itu, Arya secepatnya berenang menuju mercusuar di permukaan air. Begitu tiba, ekornya langsung berubah menjadi kaki manusia dan segera menuju lokasi tempat berkumpulnya para putri. Hai, aku duyung Arya. Jadi, kalian ini adalah putri-putri. Selamat datang Arya. Aku Rapunzel. Aku putri saju. Dan namaku Cinderella. Nah, akhirnya kita bisa berkumpul. Mereka berbincang hingga malam tiba, saling berbagi cerita. Di ujung malam, kalau lampu mercusuar menerangi lautan, para putri pergi menuju hutan untuk mengetahui kekuatan mereka. Saatnya menunjukkan kekuatan kita pada penyihir yang berniat menyebarkan kejahatan di muka bumi. Benar, kita harus bersiap. Cinderella mengabarkan kemampuannya berbicara dengan hewan. Aha! Itu artinya, kau bisa berbicara dengan Drado naga kecilku? Naga? Luar biasa! Wow, keren sekali! Drado kemudian muncul. Halo, Drado. Kau bisa berbicara denganku? Ya, senang bertemu denganmu. Wow, kau benar bisa berbicara dengan hewan? Lalu, apa kekuatanmu, duyung Arya? Aku bisa menggerakkan segala sesuatu. Arya memejamkan mata dan menyatukan kedua tangannya. Dengan cahaya yang terpancar di sekitarnya, diangkatnya putri-putri yang lain ke udara. Putri yang lain sangat terkesan. Arya menurunkan mereka kembali. Namun, Cinderella kehilangan keseimbangan dan pergelangan kakinya terkilir. Oh, pergelangan kakiku! Pergelangan kakiku sakit! Putri saju menyentuh kaki Cinderella dengan kedua tangannya. Diiringi sinar hangat di antara dua tangannya. Luar biasa, putri saju! Kakiku sembuh! Aku bisa berdiri! Itulah kekuatanku. Tanganku bisa menyembuhkan. Akhirnya, Rapunzel membisikkan mantra ajaib pada rambutnya dan menerbangkannya ke angkasa. Ujung rambut emasnya terbagi menjadi empat bagian. Masing-masing bagian merunduk ke arah para putri dan menyebarkan debu emas. Lalu, bagian-bagian itu menyatu kembali dan membentuk sebuah jembatan yang bisa dilalui para putri. Kekuatanku adalah mampu mengendalikan rambutku. Wow! Keren sekali! Putri saju, duyung Arya, Cinderella, dan Rapunzel yakin kekuatan mereka mampu mengalahkan para penyihir. Di satu sisi, terdapat empat putri baik hati bersatu. Sementara di sisi lain, terdapat empat penyihir jahat berkumpul. Bagaimana denganku? Aku masih di sini. Bersama burung hantu jahat. Tapi ingat burung hantu dalam tiap kisah yang baik selalu menjadi pemenangnya. Sementara di sisi lain, terdapat sebuah jahat. Terima kasih telah menonton!